Intro Rumput laut Udang rebus Kak, kalau bikin pantun Rumputnya di belakang Udangnya di belakang, biar bisa seru Oke, oke Laut rumput rebus udang Selamat datang Di serumput gendang 3, 2, 1 Oke, close the door I'm daddy Daddy misu Naga bone Oke, sebelum mulai Apa tuh? Gue punya tebak-tebakan Oke Oh ini yang lu tunggu-tunggu Eh, kita sampai dulu penontonnya Halo penonton semua Ada Ya sedikit ya gagal Enggak, enggak ada Enggak ada Ini cuma tim kita Oh iya, kan gimmick lah Anjing, gue lupa banget deh Kita gimana cara mulai seru petendang sih Tebak-tebakan dulu anjing Enggak, biasanya seru banget Kayak awalnya tuh hype abis Hype bis Yoi, bajunya hype Bajunya hype, mukanya bis Lanjut Kurang Jaksin, jaksin, cip Tan Biar langsung main poin Selamat datang di serumput nendang season 2 episode 1 Betul, betul, betul Sebagai pembukaan saya ada tebak-tebakan Oke Siap Jajanan Jajanan apa Yang gak bisa dimakan Tapi bisa di-emut Lollipop Salah Bacang Bacang koncong Bangsat Gimana? 8,5 Aus badu Aus Oke, kita mulai aja ya Oke Ini tuh bukan topik yang terlalu bebo-boot ya season 2-nya Karena di awal-awal ini lebih baik kita menginfokan Kepada penonton-penonton setia ya Udah ada 3 jutaan lebih Haters Kita jelasin dulu dong set barunya Kita dimana Kenapa kita pindah Kenapa kita lama bikinnya Iya Kenapa lo? Dibalikin guys Gue udah lama gak di depan kamera ya Ini awkward banget buat gue Betul-betul gue juga Mulai podcast Gue kayaknya gak mau podcast lagi sih Iya Pop me sekarang kita Kan pot Depannya pot Bukan pop Port Shandu Podcast mas Iya Udah ada Itu beneran podcast orang Iya Top 10 Indonesia lagi Kalian Selamat Selamat ya Siapa lo? Adalah Podcast mas ada kan? Ada Kok lo anjing Lebih hype sana Tapi Tetap aja Tapi kita Kita tuh gak penting angka Yang penting kita Angka waktu ada deal Sama brand Angkanya itu ada Ketika Anda memasukkan sebuah Kotak kecil Angka Angka hari lingkar Yuk ngomong lagi Nah Ini gue udah gak lucu nih Kita next Kita gak usah bikin podcast Yuk Nah Kenapa kita lama loh Bikin Subtentang season 2 nya Sebenernya semua udah well planned ya Anjay Pada 2019 akhir Kita sudah Membuat beberapa project-project Untuk ke depannya Masa Bodoh Certa dong Certa dong Kita tuh jadinya Pengen bikin acara live Sebenernya Kita waktu itu Terus season 1 kelar Kita mau bikin live session Di salah satu tempat Cafe gitu Kalian bisa nonton Bisa dateng Tiba-tiba ada korontol Bad luck Padahal kita udah Cek spot Udah ngomongin Deal-Deal-an Kayak 300 jutaan lebih Terus Udah mau Invite Arnold Schwarzenegger Sebagai Ya pokoknya gitu deh Pokoknya intinya Emang season 2 tuh bakal beda Bakal lebih menarik ya Tapi itu Enggak sih Boong Bakal biasa aja Lo bacok amat Lo bilang aja Iya-iya aja lo anjing Iya bro Iya Bakal lebih beda Iya gak Be aja Dua kali Nih Apa kabar dengan kita Ditanya Baik sih Baik juga Demam dikit Terus Ganjalan lo kena Demam bedalam Salah penyakit Anjing Emang anak anti mainstream ya Iya Gue pengennya beda Jadi gini nih Gue baca Cara memulai-memulai podcast Yang entah Udah jadi urutan berapa Di Spotify Sekarang kita urutan berapa Ada yang tau Urutan ke 1200 Gue cek Ketiga Dari 900 orang Eh 900 podcast Gak lucu Oke Kurs Kurs Nah awalnya itu kita di Spot ke 25 Kalau gak salah ya Apa 21an 20an eh Pokoknya Gak inget Tapi kalau itu Gak ada corona Dan semua Strategi kita Kita laksanakan Kemungkinan kita akan Memasuki Top 20 Di Indonesia Tapi ya Sangat disayangkan Lu tau dari mana Lu yakin banget Yakin lah Kita bagus banget Anjanya Tapi gak ada sponsor Nah makanya Nah Ada yang sponsor Ini lagi-lagi Masa corona gini Kan masih semuanya Virtual dong Apalagi kayak sini Kosong emang spot buat Sponsor Cocoknya ada sponsor Apa aja Gak bisa Apapun kami terima Apa Semen silahkan Semen Tiga roda Apa Gula Bebas Batu bata Jadi Apapun bisa Ayam Miskin banget ya kita loh Tapi ayamnya joget Mio kilik Mio nya di kilik Biar bisa banyak tiga Kok gue tau badan Apa yang itu Nah Kak Kenapa lu Deactive Instagram Lo Tailah Gak sesuai Kan orang-orang mau tau Gue mulu udah disini Gue gak deactive seolah Enggak Enggak gue lupa password Oh Terus diactive Ini gue liat tiga kamera nih Sekaligus nih Enggak gue diactive tuh Karena menurut gue Social media tuh Terutama Instagram Makin lama makin toxic Dengan Dengan kalimat Dih gitu aja baper Atau enggak kayak Yaudah sih Cuma bercanda Nah kalimat itu Melegalkan Semua orang itu Untuk Menghina Apapun Baik fisik Materi Apapun Dihina Dan Awalnya gue biasa aja Rata-rata yang nge-DM gue tuh Lebih contong ke body shaming deh Atau enggak Ke mantan gue Spesifik Gue gak ada Gue gak ada masalah Kalau Emang approachnya itu Baik Kayak Kak maaf nih Mau nanya Kok Enggak diet-diet Atau enggak Kok gak olah-olah Tapi enggak Tiba-tiba Buset Gendut banget lu Dan Selama 4 tahun tuh Gue Udah biasa Karena kayak Ya Tanpa kalian sadari Emang gue harus update Kalau gue nge-gym Emang gue harus update Kalau gue diet Gitu loh Tapi tanpa kalian sadari Ya gue Usaha Cuma makin lama Makin lama Dengan kalimat Tambahan itu Sekarang-sekarang ini Semuanya tuh udah bodo amat Kayak lama-lama tuh Kayak Tahil jelek banget Udah lu gendut Kayak nyet Iya gue 4 tahun Kayak gini mulu Lu Emang gak bosan apa Ngehina Gue Dengan fisik gue Ya hina apa kek Kayak Rambut lu Jamet kek Cadil kek Kayak Maret lu kayak Uya kuya kek Eh kamu mana Tidur Selamat datang di rumah Uya Cinta cinta Kok kamu anjing Tapi lu bosan gak loh Diomongin kayak Ih malu kayak Uya kuya mulu Udah jarang sih Tapi kalau digitu tiap hari Selama 4 tahun Kalau uangnya Uangnya sama gak? Enggak Muka Marah Nah yaudah Karena dia lebih ganteng Tidur Pada kesempatan kali ini Siapa namanya? Ketika kamu bangun Kamu tidak bisa bilang Huruf A Ya bangun B Si anjing Laksudnya lu jadinya Gak bisa ngomong air Misalnya lu mau ngomong makan Jadi Itu B Mana gue tau anjing Ya tapi kayak gitu Jadi Menurut gue Daripada gue Approach dia Atau Daripada gue menjelaskan Blok aja kenapa? Udah Tapi Banyak banget akun bodong Blok lagi? Nah Daripada gue capek-capek Pertama gue mau Gak emosian Karena mungkin gue Makin lama makin sensitif Betul Terus daripada gue Ngeliat mulu Dan gue blok mulu Blok mulu Blok mulu Gue makin capek dong Gitu Misalnya Sehari lu ada 5 deh Lu blok Besoknya ada 3 Besoknya ada 6 Gitu loh Dan Dan gak tau Mungkin aja satu orang Mungkin aja Banyak Gue gak tau Cuma Cuma Makin lama Capek Di guanya Nah Menurut gue Paling gampang itu Gue Diaktif dulu Untuk sementara waktu Detox Untuk detox Social media Nantinya juga Gue pasti balik lagi Gue away dulu Untuk sementara waktu Semua social media Kecuali Bumble sama Tinder Karena itu Bukan social media Itu chatting Makanya gue ganti nama Fotonya gue ganti-ganti dikit Jadi foto itu kayak Ah itu udah lama Gue ganti deh Gitu deh Terus gue pernah ganti Nama gue Itu Brandon Mako Brandon Vito Zain Lukas Carlos Memiliki beberapa Personalitas Banyak Ini kayak di film apa Split ya Film split Tapi gak apa-apa Personalitinya kayak di film Split kan Tapi kan malamnya Ada yang split Nah gitu Ya itu Maksudnya Gue gak udah Jadi Mener bersosialisasi Media Yang baik dan benar Itu emang harusnya gimana Tapi kan lu gak bisa Mengontrol orang-orang Ngerti Itu kan Lu cuma bisa mengontrol Apa yang lu bisa kontrol Betul Dan menurut gue Daripada Kayak gini nih Misalnya ada 10 orang Kayak misalnya ngomongin ke lu Dilo Lo kok lu Fuckboy banget deh Jangan-jangan ke gue Gue udah gak Kena Soalnya Oh oke Misalnya ada deh Kiki 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 Mental Dia juga udah keganggu Udah gak kena Ya siapa anjing Pancake Pancake Nao 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 lu ateis ya Kan dia pake jil Bab jelas-jelas Itu gak valid Itu Apaan ya Gue gak tau Maksudnya Ya ibaratnya Nao lagi Nao tuh paling gak suka Diomongin kayak Gue anak yoga Apa nao Lu gak suka Ini ngomongin apa Cat calling Cat calling Cat calling Kiu Gue gak Emang ada yang Ganjenin lu Ada Pakai mata Kalau melihat wanita Tuh ya Pria Tolong pakai matanya Iya Yang kayak gini Malu Mbah Benten Yang pake ini Ya nak Pakai siling Lanjut Ya tapi jatuhnya Kayak ibaratnya Kayak semua cewek Yang gak suka Di cat calling Untung gue gak pernah Cat calling orang Ada beberapa hari Kayak Oh yaudah di cat calling Gue bodo amat deh Kayak Cewek Itu kayak Bodoh lu Dasar jamet Tapi tiap hari Lama-lama Selama 4 tahun Lu digituin Pasti Lama-lama kayak Apaan sih Lu bacot banget Lama-lama ya Ada hari-harinya Lu lagi sensitif Lagi bete Terpendam Terpendam Sejak lama Tiba-tiba meledak Nah Itu alasan gue putus Waktu itu Ternyata Ada Terselubung Ya jadi Menurut gue Terserah Kalian Gak ada yang Bener Atau gak ada yang Salah Untuk kayak Detox social media Ini kita melenceng Sebenarnya pembahasannya Betul Awalnya kita cohan nih ya Gue bacain Apa kabar Memulai kembali podcast Tiba-tiba bawahnya Dan pembahasan Detox sosmed asik Mener bersosialis Di media Baca tuh Ganti langsung udah Gara-gara lu Langsung diganti Tapi gue juga pernah Di posisi karama Gue di aktif instagram gue Kenapa? Oh itu gue diselingkuhin Oh iya Maksudnya Pasti banyak hal Terus gue kayak Terpuluk Terpuluk dalam gue Di gunung tinggi sunyi Tempat hukuman Pahal Ewa Berindak Ya tapi Maksudnya itu salah satu Cara lu untuk Kayak Menjauhkan diri Dari hal-hal negatif Self defense Sakau gak? Hanya-hanya Cuma nama Ya Marco udah disini Eh Ben Ada terantip Apa tuh? Terantip apa? Tetan Paling sip Gue gak tau terantip apa sih Oke Kita fokus lagi Oke Tapi Tapi maksudnya Menurut gue gak ada Gak ada salahnya Lu Menjauhkan diri Untuk detox sosial media Daripada Lu ngebuang waktu Pertama untuk menjelaskan Kayak misalnya Gue Ah Kak Lu bulat banget dah Gendut banget dah Terus Lanjutin ceritanya Lu bulat banget dah Gendut banget dah Terus Gue gitu maksudnya Bukan gue setuju Nah dan Lanjut Eh jemet Ngeman Ngeman Terus Tapi maksudnya Gue gak apa-apa Kalau diomongin Sama temen-temen Gue tau kayak Ya itu bercandaan kita lah Kayak misalnya Kayak gue Bercandaan lo Eh Uyakuya Mau kemana Iya lu juga pasti Ngehina gue balik Maksudnya kayak Gue gak pernah Paling gue gini nih Hinanya Uyakuya mau kemana Tapi lu gak pernah kayak gitu anjing Boong Gue baru kepikiran tadi Boong Maksud Ngerti lah Ngerti lah Kalau ada orang-orang lain Ngata-ngatain kita ya Lama-lama emosi Tapi yaudah lah Maksudnya Maksud gue Gue lebih suka Kalau orang tuh Lu mau ngehina gue Yaudah Kasih tunjuk muka asli lu Gitu loh Biar gue juga bisa Lu ngehina gue Gue ngehina balik lah Impas Iya bener Tapi ini pake akun-akun bodong Yang di-lock Gitu-gitu Dan gue kayak Lah Daripada Misalnya ada 10 orang ngehina Gue njelasin satu-satu Eh sebenernya gue udah olahraga loh Gue udah diet juga Tapi emang belum ketahuan Nggak usah dijelasin Kan lu gak berhak Buat jelasin Lah Tapi dia berhak ngehina gue Berarti gue juga punya hak dong Itu kan Bebas berbicara kak Ya berarti gue bisa bilang Eh Lu Al-mahum ya Sekeluarga Bebas dong Bebas Padahal gak Tapi kan Lu bilang tadi lu capek jadinya Nah Nggak usah dibalas Nggak capek Ya gue Emang gak balas Kadang-kadang gue Gue dilet 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 Oke Lama-lama makin banyak Gue blok Blok Tapi Guanya yang buang tenaga Padahal dia juga Misalnya dia cuma iseng Nggak usah dibuka DM-nya Nah Tapi Gue paling suka tuh Ngobrol sama orang-orang Kalau misalnya emang Ada yang butuh Nanya-nanya Atau gak Kayak misalnya Kak itu lagu mana Kak ini makan di mana Dan mungkin aja dia Pengen sama pasangannya Pengen sama keluarganya Gitu-gitu loh Dan gue suka Ngobrol sama Orang-orang gitu Biarpun gue gak kenal Gue juga suka sih Ngobrol sama orang-orang gitu Apalagi yang cantik Gue semuanya Ya gak apa-apa Tapi Lama-lama Banyak banget yang Mulai toxic Dan gue Udah lama banget Gak buka DM Cuma kan ya Namanya iseng loh Lu Maksudnya lu kebiasaan lu Misalnya Makan padang Seminggu tiga kali Misal Itu kebiasaan Itu bener sih sebenernya Bukan kebiasaan Itu jadi habit kan Nah habit gue tuh Bukain DM Ada yang nanya-nanya enggak Ada yang Mau dengerin lagu gue Yang kemarin-kemarin enggak Gitu loh Dan tiba-tiba pas kebuka Pas gue lagi sensitif Gitu Oke Next topic Ya anjing lu bangsat Pokoknya Gak penting deh Gak penting Gak penting Gak penting Gak penting Dia cuma lagi detox Intinya gitu Lagi sensitif Detox Makanya detox Ah betul Kalau botox apa? Lagi M ya? Hmm? Lagi M M A-L-C-O Oke Gak lucu lagi Udah lama-lama Kita masih mau tetep bikin podcast gak sih guys? Ya mau lanjing Kita ngerasa kita gak lucu Iya tuh Lakuan itu Podcastnya Uus Kenapa tuh? Amai siapa namanya? Bukan-bukan Yang bertiga Amai gading Amai Kelapa Kelapa gading Gue lupa nama satu lagi siapa? Irwan Siah Andika Kenapa emang diri ngomongin apa sih? Lucu banget Kak Sumpah Kayak komeng Lanjut Maaf Tapi kali ini kita gak ngundang penonton live Karena Titik-titik Ya karena Kalau emang mau nonton itu Apa? Karena emang kalau mau nonton itu Sekarang Kena bayaran Hmm Teknik S3 Marketing Ternyata Gimana tuh? Dua puluh lima ribu seorang Kalau paket lima puluh ribu berdua Sama satu minum Gimana? Sama bakwannya bagi dua Bakwan udang lah Bayangin bakwan udang Ada udangnya Dibalik bakwan Makan bakwan udang Diseruput nendang Cake Udah kelar Anggi itu pantun Pansanya dar Cepet doang itu Itu fast jab gitu doang loh Nah gitu Lanjut Ini kita selalu melancang-melenceng Sudah penendang udah mau satu tahun Wuh Wuh Ini yang penontonnya belum dikasih tau anjing Apa? Itu karena tadi kita bercanda Abis itu bisa dilanjutin Apanya? Penonton Kenapa gak ngundang penonton? Karena kalau nak Abis itu Oh udah Oh iya Lu mau Udah mau satu tahun Wih Wuh Diulang Kalian banget Emang kita mulai Jam berapa? Jam Tiga tadi November Oktober November ya November November awal November September January February Mara 12 bulan Pokoknya Ya satu tahun Nanjing Gue lagi ngitung Kenapa dah Susah nih Kalau gak niklas Beberapa kali Bangsat lu Deo Wey Wey Oke nih Surprise dari 2020 2020 Surprise-nya itu Surprise-nya itu Buat kita apa buat dunia? Gatau Nau cuma dari segitu aja Buat dunia itu corona Kok corona? 2020 menurut gue Tahun paling anjing Di dalam sejarah Hidupan sih Jadi semua Corona Kobe meninggal George Floyd Kemarin Barusan Eh bukan barusan Iya tadi hari ini Iya gue tau si Boswick T'Challa Iya Wakanda forever Terus ini Kebakaran hutan Kebakaran hutan Australia Australia Terus Riot di Amerika Amerika Bom ledak Apa sih Beirut Di Beirut Apa sih Petasan ya Apa sih Kemang api Gudang Gudang petasan Ledak Ini tuh udah Petasan yang weh Tapi Jangan pernah Bercandain tentang Musibah Kan gue ngomongin Petasannya doang Serving on a tsunami Jangan pernah Bercanda Jangan Tadi dipipipin aja ya Gue doa dulu Pipipin aja Iya Petasan Petasan Canggwe Oke Gue udah pasti dihujat sama SJW SJW apa sih Susu Jawa Social Justice Warrior Oh Kalian dah Gue juga gak ngerti apa artinya Komunitas gitu Tim bola gak ya Gak sense Gue gak tau anjing Nanya komunitas gitu Ini sama kayak yang Feminism Dan segala macem Gue gak mau Nyentuh feminism hari ini Iya tapi gue nanya komunitas Kayak gitu Apa bukan Gatau Udah Gak usah dibahas lagi Apa kayak line group Bang Enggak ya Wih bro Bawa masuk grup gue gak Influencer Oh influencer Iya yang suka Yang suka Membela Hal-hal Berarti semua orang bisa jadi SJW dong Bisa Oh Oke Mau lu gue bela Sungkawan tapi Bawa bunga dong Ketam Ini dulu Kita mau bahas Selama beberapa bulan ini Kita gak ngapa-ngapain Gak upload Suruh putendang Lu ngapain Gue diet Serius Putus Pocot Sampai siapa Hei Hei Kamu berapa kali Selama 2020 Hei Hei Gue diet Fokus diet gue Hei Boleh fokus diet gue Hei Diet cinta Hei Gue putus 3 kali JING 3 kali selama 2020 Iya Belum selesai Oh dia mainnya per quarter Suka gue Suka nih Selama 6 bulan 3 kali putus Satu orang 2 bulan Iya Maksimal Yai Hei Hei Nah sama yang mana Kak Ada Satu lagi lu gak bakal tau Terakhir siapa Itu kan Hei 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 Nanti aja gimana Kok siapa Gue jadi sebut nama dong Kalau siapa Hei Tapi lu tau gak sih lo Apa-apa Di kuala ini Lata-lata banyak banget pasangan putus Setuju Kenapa Gue mikir nih Hah Gue kira cuma gue doang yang putus nih Ternyata Kiki juga Aaaa si Mena Betul LDR Lama-lama direbut Digojekin Meg Nah Abis itu difotoin Meg Nah Gue udah siap Nah Gue udah ambil kesimpulan Kenapa Karena mungkin aja Orang itu Pasangan Itu butuh Physical touch Daripada Teleponan terus Chattingan terus Ya I mean This dick in gonna suck itself bro Right Right Yeah Nah Jadi menurut gue Emang ternyata Gak selalu Cuma komunikasi doang Yang penting Jadi Orang-orang LDR Itu Gue appreciate banget ya Mereka Karena mereka itu Bisa Komunikasi Langsung Tanpa Physical touch Tapi gak tau kan Dia physical touch Alam Gitu Makanya gue gak pernah Mau LDR bro Gitu sih Itu kesimpulan Yang gue ambil Kalau kalian Putus ya Kenapa Coba komen Gue kepo banget Tapi menurut gue sih Itu salah satu penyebab Paling besar Kenapa ya Gue pada putus ya Iya Temen lo udah berapa yang putus Gue banyak banget sumpah Gak ada sih Tai lu Lu Itu si Bastian Eh Eh Sutup Masya Allah sutup Sama-an Godem kali ya Hah Mau main apa sih Sama-an Sama-an Sama-sama Bastian Wood Bastian Tista Bukan Bastian Siapa Bastian Wood Oh Kayu 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 sama Gue bareng Goblok Unfunny business Lu yang goblok Goblok Oke Kita lanjut Daripada Siapa lo Siapa lo Oke Sekarang kemarin lo Masih main bambel lo Premium Lifetime God damn 800 ribu God damn Tapi Gue kemarin abis syuting Tinder Terus gimana itu 80 juta Viewsnya Gajinya mana 2 juta Gue hampir mau cut dulu Gue Gajinya berapa 2 juta Per menit Holy Antonio Bandeas Hey Locomadre Hey Miyaki Gue gak mau dibully disini Terus Udah ketemuan lo Setelah menjak warna ini kan masih main bambel Tapi ketemuan sama orang-orang bambel Jadi Gue tuh selalu takut ketemu sama orang bambel Apa dia Dia wabahkan Seumur hidup saya main bambel Dan Tinder Tidak pernah bertemu satu orang Lanjutin ke Taylor Oke mungkin pernah Berapa kali Satu kali doang Satu kali yang di tempat publik Misalnya private Tutorial Kalian mau private content OnlyFansHashtagMaiTlo Kok ada hashtag Slash Oh iya I cannot speak English you know Oke gitu Gimana ide Katanya anjay bisa kena pidana Hah Iya kau HP 43 pasal 2 Wee Gak asal buat kau HP apa emang Kalo ini HP KU Kaui goblok HP ku Oh Tegok S-T-U-P-I-D Lu Stepdad Oke Daripada Depan panjang ya Podcastnya ini Ini emang cuma buat intro season 1 Iya gue jadi Season 2 Season 2 Season 2 Sampai ngomong satu Kublok badan lu anjing Gue cerita sendiri deh Iya guys gue selama corona Ini karena si kontol gak mau nanya gue nih Gue selama corona jadi streamer ya Gue main game full time streamer di Twitch Alhamdulillah puji Tuhan Ada uangnya disana sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi miskin Karena habis Saya foya-foya Tapi semoga Kan selama pandemi semua online kan Sampai Apa di WA nya online Tapi dia gak ngecat Gue banget Oke terus Curhat-curhat Dar muncerat Iya Muncerat air mata Kumenangi Oke 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 Elok Terus jadi streamer Selain itu Lu ke Apa di Tinder juga kan Lu kerja Kerja ada beberapa pekerjaan Tapi 6 bulan off lah kita Semua pekerjaan Nah sekarang gue mau nanya Lu takut apa gak keluar Selama pandemi corona ini Covid-19 Ya Lu takut-takutan atau gak Takut lah Banget lah Tapi kenapa Lu keluar Ambi gue Udah gak tahan Tapi kenapa Lu melakukan Aktivitas Bepergian Kan Selama 4 bulan Gue sama sekali gak pergi Betul Selama lagi Markas Kan gue mengikuti Peraturan dari pemerintahan Protokol Jadi PSBB diangkat Gue baru balik ke apartemen Tapi di apartemen pun Gue gak ngapa-ngapain Maksudnya gue gak keluar Gue gak ke mall Gak kemana Tetep di apartemen dulu Tapi makan Enggak Ontah gue Air semuanya Air Oh Gue kira Gue kira kayak Azan Ada azan gak Azan gak Azan gak Gue gak gak tau Gak tau Selasa kerisan libur juga kan Gak tau Azan tiap hari anjing Masa lu doa Ada Sabah Gue nanya Bukan ngehina Ini sebuah penghinaan ya Marco Supaya ada drama Saya Saya Bawa anda Ketemu sama lawyer saya Biar cerah Gue gak ikut Au Awe Makan awe Gue gak jadi diri siapa-siapa Cuman kebaikan ini lancar sekarang Katain gue Lo jelek UU IT Saya akan UU IT UU IT ETI Beneran IT ITE gue blok UU ITE UU ITE UU ITE ITE Gitu ITE UU ITE Oh Bukan i sama t Oh ya 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 Oke lanjut lah ITE Hmm Oke lanjut lanjut Iya Influencer sekarang itu Sekarang Kayak lo Lagi sensitif banget sama dunia Tapi gue gak ada lawyer 面 Karena lo miskin Kalau influencer beneran Ada lawyer Lo anjing lo ya Emang lo punya lawyer? Lo tutup lo Tutup Apanya? Coba tutup mata Lenungi Ingat keluarga kalian di rumah Anjing tiba-tiba persami Orang tua kalian Mati-matian mencari uang Balik lagi Dipaksa nangis gak sih anjing? Tapi waktu kita nengok ke teman kita Woy lo gak sedih Ya tim ngetot Drak jong Gak boleh nih Cope ya Oke Jadi anjing gak ada intinya dong kita ngomong? Ada Jadi intinya Oh detox, corona Intinya season 2 akan Kita diusahakan akan membawa Narasumber Dengan konten-konten dan topik-topik yang lebih seru Pokoknya itu aja Topik hidayat! Topik-topik yang seru Topik hidayat Iya Topik tola bika Tutup aja Lo tutup deh Gue butuh partner baru sih yang lebih lucu Lo anjing lah Karyo! Hei! Lucuan gue anjing! Oke Anjing Apaan? Lo yang tutup? Tutup mata coba Bayangkan keluarga kalian Udah Guys terima kasih sudah menonton Ini bukan episode 1 ya Ini prologue Prologue tuh buat awal apa akhir sih? Awal kan? Ideolog Prologue Ini adalah pembukaan sedikit tipis-tipis Lama-lama menjadi bukit Terus Tutup-tutup Saya Marlo Saya Mako Saya Marlonte Mako nonton Kayu! Bangsa lo anjing! Saya menunggu itu sudah satu season saya menunggu untuk Terima kasih sudah menonton Serunduk Serunduk ngerendang Mbim Serumput gendang Bayangkan keluarga kalian